Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini kita akan sama-sama Bagaimana menurunkan pohon merica dan apa manfaatnya Seperti kita lihat ini Pohon merica Yang belum terlalu tinggi tapi Sudah melebar Pohonnya melebar dari bawah Padahal belum terlalu tinggi Nah ini juga Dari bawah memang sudah berbuah Sudah melebar dan sudah berbuah Dari bawah padahal belum seberapa Ketinggiannya Jadi yang harapkan itu Mulai dari bawah Sudah berbuah Tidak ada yang kosong Ini terisi dengan melingkar Ini tajarnya Sampai di atas Tidak ada yang kosong Beda kalau dengan yang satu ini Di bawah ini kosong Di bawah ini kosong Seperti bentuk payung Melebar di atas Jadi bagaimana caranya Supaya seperti yang pertama tadi Yaitu dengan cara Diturunkan Jadi bagaimana caranya Kita Sama-sama Kita lakukan Mari Jadi Itu langkahnya Kita gale Gale melingkar Ya kalau jaraknya bisa Kurang lebih satu jengkal Dari pohon Supaya tidak mengenai Batang Batang utama Kita gale-gale Tidak perlu terlalu Dalam sekali Ya Pohonnya ini diturunkan Ada yang lupa tadi tuh Jadi kapan bisa diturunkan Itu waktunya Itu kalau waktunya itu Kurang lebih lapan bulan Dengan tanda-tanda Ini sudah Siap Berbuah Siap berbunga Sudah Apa namanya Ini bercabang Sudah bercabang produksi Seperti ini Sekitar Lapan bulan Berarti itu sudah bisa Diturunkan Apabila ditunda Sama dengan Menunda Produksi yang banyak Bisa berbuah Bisa berbuah Tapi cuma sedikit Karena Tidak penuh Tajanya Tidak bisa penuh Tidak Tidak seperti yang pertama tadi Dibiarkan Dibiarkan Cuma Seperti Eh Payung Menurunkan Harus pelan-pelan Ini diturunkan Dari Artinya Dilepas Dari Pohonnya Dari Tempat Menjalarnya Dibuka Ini namanya Diturunkan Menurunkan Pohon merica Sama dengan Menaikan Hasil merica Menaikan Tonase Apa namanya Tonase Kilogram Ya ini sudah turun Ini sudah turun Tinggal kita Mau lingkarkan Ini yang di lingkarkan Diturunkan Karena ini kosong Jadi nantinya Begini Kemudian ini bisa Dipotong Kemudian ini diikat Diikat Bisa diikat Satu persatu Bisa satu kali Supaya nantinya ini Bentuk Pohonnya itu Seperti Piramid Nah ini bisa kita Tanam Ini bisa kita tanam Ini bisa kita tanam Seperti Ini video saya yang Lalu Kalau ya ini Bisa kita Tanam Ya ini Ya kemudian Ini lagi Ini teru panjang sekali Saya lingkarkan juga Terlalu panjang Kita potong Bisa kita ikat Di Sisi Sebelahnya Supaya nantinya itu Merata Pertabangan Sebelah Menyebelah Nah kemudian Ini sisanya Bisa kita ambil Menjadi Bibit Untuk kita tanam Jadi ini kita potong Dijadikan Bibit Ini juga Ikat saja Oke Sudah Selesai Proses Ini tinggal kita Benam Ini pohonnya Kita timbun Ditimbun Ditimbun Tidak boleh Sampai kelihatan Matan ini Harus Tertimbun Kemudian daun-daun taruh daun-daun supaya tidak panas pangkal batangnya demikian saya akhiri jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe like, komen dan bunyikan lonceng supaya bisa mengikuti video-video kami selanjutnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh